selamat pagi pak hari ini sunshine banget nih cuacanya ini hari ya memang betul makanya saya pengen ke tempat ini untuk ngobrol-ngobrol ngomong soal ngobrol pak mungkin enak juga nih pagi-pagi ngobrolin politik sekarang kan lagi rame nih soal apa namanya hebohnya tahun politik juga yang barusan ini heboh itu adalah pak mafud md diinterupsi terus tuh waktu di dpr kan gitu nah keliatannya pak mafud juga bisa mengimbangi bahkan orang bilang itu sangat berani penampilannya di televisi waktu di dpr itu menurut bapak gimana kesan bapak tentang ini pak mafud md ini pak iya saya juga melihat itu di tv saya juga yang enggak enggak suka politik sebetulnya ya saya enggak pernah ikut ikutan politik tapi saya melihat pak mafud begitu beraninya melawan politikus politikus ini ini kan yang di dpr ini semua politikus politikus iya tapi kok politikus politikus itu tuh kok kayak begitu ya apa namanya enggak sejalan dengan saya punya apa yang namanya semi politik itu maksudnya yang saya lihat yang benar itu pak mafud tapi kok digenjot-genjot gitu sama terutama tiga orang itu tuh siapa itu yang nama-namanya itu yang dari pdip yang dari demokrat benny kakak satu lagi itu siapa ya nah saya melihat pak mafud ini kok sepertinya dia yang betar dia tuh berani nah orang biasanya kan kalau orang berani itu kan benar iya lah mana ada orang yang apa yang gak benar itu berani tapi sok-sok berani ada memang di dpr itu kebanyakan begitu jadi makanya saya lebih pro ke pak mafud dan mudah-mudahan saya jadi melihat begitu tuh jadi jadi ada keinginan coba si mafud ini bisa jadi ikut jadi presiden pemilihan presiden pasti dia bisa menang emang jadi kuda hitam daripada yang digembar-gemborin kayak ganja prabowo dan lain-lainnya itu anis apalagi nah coba deh pak mafud ini ada yang mau gendong di partai apa gitu pasti pasti dia menang kalau bapak misalnya yang mencoba menggendong pak mafud ke satu parpol gitu gimana nih pak saya bukan saya bukan orang politik saya mau gendong gimana mau mau dikasih tau mereka ini orang nih dibawa daripada karena ada lagunya mbak surip tak gendong kemana-mana nah jadi kalau bapak melihat peer press tahun 2024 ini apakah bisa nih makhluk MD ini menjadi kuda hitam gitu loh pak ya yang penting ada partai yang mau mendukung dia kan begitu caranya tuh untuk jadi presiden gak bisa hanya perorangan mafud aja harus ada partai yang ngerangkul dia nah siapa ini partainya yang ini yang kita gak tau tapi kalau partai itu mau menang kalau saya megawati misalnya ya ketol partai PDP saya akan ambil mafud ya gak misalnya terus wakilnya ganjar misalnya gitu nah itu kalau saya megawati ya kenapa bapak begitu apa namanya apa gara-gara hanya ngeliat dengan pendapat di DPR itu terus bapak kemudian tertarik terus langsung nge-fans sama pak mafud atau ada alasan lain pak enggak saya memang gak enggak enggak saya taunya mafud ini dulu pernah dicalonin jadi wakil presiden sama Jokowi tiba-tiba detik-detik terakhir dia udah pake udah pake jas enggak batal gitu nah kita kita apa namanya merasa kasihan kan orang udah disuruh dateng ke sana pake jas enggak jadi tapi toh masih dijadiin juga jadi main kopol hukam ya jabatan-jabatan dan dengan jiwa kesatria mafud kan enggak enggak apa namanya enggak marah enggak apa ya udah pain lagi kan gitu itu hebatnya mafud nah kalau ada PDP bapak-bapak bisa partai partai apalagi partai yang besar kayak kayak PDP jeli jeli matanya siapa sih yang dia mau jagoin coba puan ya kartu mati kalau puan ganjar bisa belum itu bisa menang kalau ada makhlut diambil sama partai lain makanya buru-buru diambil emal mereka dong harusnya harusnya gitu loh seperti itu iya harus ada partai apa gimana harus ada partai yang ambil kalau enggak enggak bisa mungkin enggak itu kelompoknya KIB Golkar PAN PSG siapapun asal itu partai yang jeli berani mengambil dia saya rasa dia bisa menang kalau kalau dia menang kan artinya apa artinya kan suara terbanyak di DPR itu suara pakai idea PAN 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 Terima kasih telah menonton!